Hai para sahabat channel kenalan kita sebelum kita lanjut jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan tombol navigasinya Terima kasih Nagita Slavina bawa nasi dari rumah saat makan di warung kaki lima Nagita Slavina membawa nasi dari rumah saat makan di warung pinggir jalan dengan alasan diet hal yang tak biasa dilakukan Nagita Slavina ketika dirinya jajan di warung kaki lima warung yang berdiri dengan tenda di pinggir jalan tersebut menjual menu bebek dan ayam asap presto yang telah diinvestasi oleh Rafi Ahmad atas rekomendari dari suaminya Nagita Slavina mengunjungi warung kaki lima tersebut dengan karyawannya namun hal yang unik terjadi ketika dirinya membawa nasi sendiri dari rumah rupanya Nagita Slavina membawa nasi porang yang biasanya dikonsumsi untuk diet ibu dari Rafatar dan ryanza tersebut ingin diet dengan cara mengganti nasi putihnya dengan nasi porang yang ia bawa dari rumah aku tapi bawa nasi sendiri karena aku pakai nasi diet katanya ujar Nagita Slavina dalam tayangan YouTube runs entertainment Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 aku pakai nasi diet nasi porang lanjut Nagita Slavina sambil tersenyum Nagita Slavina telah mengolah nasi porangnya menjadi nasi uduk seperti yang ada pada warung rojo sambal tersebut istri dari Rafi Ahmad tersebut ingin menurunkan berat badannya dengan cara diet ia memilih nasi porang yang katanya bisa membantu proses diet aku ini lagi diet jadi ceritanya pakai nasi porang ujar Nagita Slavina satu tempat nasi telah disiapkan Nagita Slavina untuk makan menu yang ia pesan ayam goreng asap menjadi menu andalan Nagita Slavina saat makan di warung kaki lima tampak Nagita Slavina mengangguk-anggukan kepalanya sambil mengangkat jempol dia tampak sangat menikmati hidangan itu sejak suapan pertama ia mengakui kenikmatan dari rasa ayam asap yang disajikan dengan bumbu yang meresap Nagita Slavina terlihat menyantap dengan lahap suapan dari tangannya sampai tak banyak bicara Hai 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 Hai